Setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung hampir sekitar 45 penduduk non-produktif, lansia, dan juga anak-anak. Pergemi misalnya, pada tahun 2022 mengeluarkan data, 34,8% lansia di Indonesia mengandalkan uang dari anak dan keluarga. Generasi yang menanggung beban inilah yang disebut sebagai generasi sandwich, sandwich generation, ibarat daging yang terjepit dari atas ke bawah oleh dua roti yang berhimpitan. Menurut survei dari Jakpat 2022, 72% generasi ini mengaku menanggung atau membantu biaya hidup orang tuanya. 25% bahkan ikut membayar hutang-hutang orang tuanya dan 30% menanggung biaya kesehatan orang tuanya. Di saat yang sama, mereka juga tetap harus memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri, untuk anggota keluarga intinya, pasangan hidupnya, dan anak-anaknya. Dampak dari beban tersebut, 20% generasi ini mengalami burnout, bahkan 40,1% diantaranya mengaku mengalami stres yang tinggi. Angka-angka ini bercerita banyak hal. Di satu sisi, anak-anak Indonesia itu baik-baik, masih punya tanggung jawab yang besar dan mau terus berbakti kepada orang tuanya. Tetapi di sisi lainnya, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mulai menyiapkan usia senja yang lebih baik, sebaik mungkin, dan tidak membuat kita tergantung kepada anak-anak kita dan membebani anak-anak kita sehingga anak kita menjadi sandwich generation. Salah satunya misalnya, adalah ketika kita masih produktif, kita mulai memikirkan dana persiun, dana untuk masa tua kita, sehingga kita tidak menjadi beban buat anak-anak kita. Atau kita semua cinta sama anak-anak kita. Dan kalaupun anak-anak kita tetap peduli kepada kita, mari menganggapnya sebagai bonus. Jadi, mari bersama-sama harapan kita untuk melepaskan anak-anak kita dari status sebagai sandwich generation yang terjepit di atas dan terhimpit pula dari bawah. Terima kasih telah menonton!